Kawasan Muria Raya, yang meliputi kota-kota seperti Kudus, Jepara, Pati, Rembang, hingga Bojonegoro, dikenal merupakan kawasan yang mengirimkan banyak pendatang dan perantau ke kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Hingga saat ini, banyak sekali perusahaan otobis, yang telah menjadi pemain lama, dengan memiliki trayek bis akap dari sekitar Jabodetabek menuju kota-kota di kawasan Muria Raya ini. Perusahaan otobis seperti PO Haryanto, Santika, BJU, Nusantara, dan masih ada beberapa perusahaan otobis lain, dapat dikatakan sebagai para pemain lama di trayek bis akap dari Jakarta menuju kawasan Muria Raya. Patut diakui, bahwa kawasan Muria Raya saat ini, dikuasai oleh PO Haryanto, yang menguasai market share lebih dari 60%. Hal ini bisa sobat traveler lihat, jika sobat traveler berkunjung ke terminal Jati Kudus, di mana bis-bis PO Haryanto cukup mendominasi di terminal ini. Bisa dikatakan, bahwa kawasan Muria Raya, memang masih didominasi oleh bis-bis pribumi asal Kudus dan Jepara. Sebuah karakteristik penumpang yang cukup unik, dari para penumpang di kawasan ini, yaitu dengan selalu mempercayakan transportasinya, kepada bis-bis pribumi asal Muria Raya, yang memang dari segi pelayanan terkenal sangat baik. Banyaknya jumlah penduduk dari kawasan Muria Raya dan sekitarnya, yang merantau dan mencari nafkah di sekitar daerah Jabodetabek, merupakan suatu potensi yang sangat besar, bagi pemasukan perusahaan otobis, khususnya pada saat-saat penumpang ramai. Penumpang bis yang berasal dari kota-kota di sekitar kawasan Muria ini, terkenal sering melakukan perjalanan, menuju dan dari kawasan Jabodetabek, ke kampung halaman pada setiap harinya. Pada saat mendekati Hari Raya Lebaran, ratusan ribu orang yang bekerja dan merantau di sekitar Jabodetabek, akan berbondong-bondong mudik kembali ke kampung halaman, untuk bersilaturahmi dengan sanak keluarganya. Ini merupakan salah satu alasan, mengapa trayek bis akab dari Jakarta menuju kawasan Muria Raya, cukup menggiurkan bagi para pemilik perusahaan otobis. Tercatat sangat banyak perusahaan otobis, yang bukan berasal dari kawasan Muria Raya, mencoba peruntungannya dengan membuka trayek bis akab pada jalur ini. Namun hingga hari ini, ternyata banyak PO asal luar daerah, yang belum berhasil mengalahkan dominasi dari bis-bis pribumi. Bagi sobat traveler yang tahu, perusahaan otobis apa saja yang bukan berasal dari kawasan Muria Raya, dan membuka trayek bis akab menuju kawasan ini, bisa menuliskannya pada kolom komentar. Terdapat satu perusahaan otobis pribumi yang jarang terekspos, namun sebenarnya memiliki pelayanan yang cukup prima, dan merupakan salah satu kuda hitam pada jalur ini. Perusahaan otobis ini memiliki livery yang cukup unik, dengan warna-warna bis yang cukup mencuri perhatian. Berdasarkan pengalaman sendiri, saya berani merekomendasikan perusahaan otobis yang satu ini, untuk keberangkatan pada jam yang cukup malam. Bis ini memang diberangkatkan dengan jadwal lebih malam, jika dibandingkan dengan bis-bis asal kawasan Muria lainnya. Adalah perusahaan otobis Muji Jaya Putra Mandiri, atau biasa disingkat MJPM, yang dapat dikatakan sebagai kuda hitam pada trayek Jakarta, menuju kawasan Muria Raya. Kondisi bis yang sangat terawat, dan pelayanan papan atas kepada para penumpang, telah menjadikan bis-bis dari PO yang satu ini, selalu dipenuhi oleh para penumpang dari kawasan Jepara, Kudus, dan sekitarnya.